Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Saya adalah mahasiswa dari Universitas Aldi Pari Prodi Parmasi Nah disini saya akan membagikan tips dan trik Tentang calon presiden dan wakil presiden Tapi sebelum itu perkenalkan dulu nama saya Rahmah Putri Nabila Disini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Pak Risa Bani Langsung saja ke pembahasan tentang bagaimana sih tips and trik Untuk memilih calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 ini Pemilihan calon presiden dan wakil presiden adalah momen penting dalam proses demokrasi sebuah negara Dalam memilih capres dan jawab pres yang baik, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu dalam memilih calon presiden dan wakil presiden yang baik untuk negara Oke tips yang pertama adalah latar belakang dan pengalaman Jadi seorang calon presiden dan wakil presiden yang baik seharusnya memiliki latar belakang yang kuat Dan sejumlah pengalaman dalam kepemimpinan Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang publik, pemerintahan, dan isu-isu penting yang dihadapi oleh negara Pengetahuan dan pengalaman ini akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk negara Tips yang kedua ada integritas dan etika Integritas dan etika adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih calon presiden dan wakil presiden Nah mereka harus jujur, tulus, dan memiliki moralitas yang tinggi Kejujuran dan ketulusan ini diperlukan untuk memimpin negara dengan keadilan dan transparasi Selanjutnya tips yang ketiga yaitu visi dan rencana kerja Nah calon presiden dan wakil presiden yang baik harus memiliki visi dan rencana kerja yang jelas untuk masa depan negara Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Mereka juga harus mampu mengusulkan solusi yang inovatif dan efektif Visi ini akan memberikan arah yang jelas bagi negara dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan Tips yang keempat, kemampuan komunikasi dan negoisasi Nah kemampuan komunikasi dan negoisasi yang baik adalah kualitas yang harus dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden Mereka mampu mengkomunikasi dengan baik kepada rakyat Menjelaskan pandangan mereka dan memperoleh dukungan dari publik Selain itu kemampuan negoisasi yang baik juga diperlukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain Dan memperjuangkan kepentingan negara di tingkat internasional Nah tips yang nomor 5, carilah pemimpin yang prestasi maupun jabatan sebelumnya itu baik Tips yang nomor 6, carilah pemimpin yang mementingkan rakyat bukan hanya sekedar ambisinya saja Tips yang nomor 7, carilah pemimpin yang berkolaboratif dengan masyarakat maupun dengan partai politik maupun dengan para pengusaha Dan tips yang ke 8, carilah pemimpin sesuai hati nurani Anda Nah itu beberapa tips dari kami, pastikan di tahun 2024 pemilu ini Anda pilihlah pemimpin yang baik dan benar untuk bangsa Indonesia Semoga dengan adanya video ini cukup membantu kalian Terutama buat kalian semua yang masih bingung memilih di pemilu yang akan mendatang nanti Mungkin sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh